Apakah ini tanda-tandanya akhir jaman Ataupun tanda-tandanya kiamat Silahkan komentar Yang pasti memang kita itu hidup di era akhir jaman ya Nah nabi kita pun nabi akhir jaman ya Jadi tidak ada nabi setelah nabi Muhammad SAW Kalau tanda-tandanya kiamat Wallahu'alam kita tidak tahu Karena kiamat itu tidak tahu kapan terjadi ya Yang pasti sekarang Kota Mekah itu sering digujur hujan Dan ini hasilnya Ternyata ketika kota Mekah digujur hujan Masya Allah Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semua di vlog saya Bagaimana kabarnya Mudah-mudahan teman-teman sehat-satunya Dimudahkan segala urusannya Dan mudah-mudahan bisa melaksanakan Ini menghijau ya Lihat rumputannya tebal banget Lihat sebelah sana Dan saya kesini tidak sendirian ya Bareng Kang Alman Lihat Kang Alman tuh di sebelah sana Jauh banget Dan bisa teman-teman lihat Masya Allah Ini semuanya Ini semuanya pegunungan Ditumbuhi dengan Rumputan seperti ini guys Ini saya harus hati-hati Takutnya ada ini ya Takut ada binatang Masya Allah Ini cuacanya sejuk Benget guys Ini sengaja saya tidak pakai jaket ya Karena untuk menikmati Udara sejuk seperti ini Itu susah ya Hanya satu tahun sekali Dan Kita sambil Mandang Nomor jam Masya Allah Ini tempatnya Lumayan jauh ya Lihat Ini bisa memandang Ke bawah Tuh ada Tunel ya Luar biasa Dan ini mataharinya Baru keluar guys Untuk tahun ini guys Di pegunungan Kota Mekah itu Benar-benar Hijau banget Hijaunya sangat tebal ya Bisa teman-teman lihat Masya Allah Wata Barakallah Tuh Ini rumputannya Jadi karena di kota Mekah itu Sering diguyur hujan ya Hampir seminggu Tiga kali Dan ini hasilnya Menjadi banyak Rumputan Dan mau tahu gak ini Tumbuhnya itu di apa Tumbuhnya itu di batu ya Bukan di pasir guys Ataupun bukan di tanah ya Nah Ini tumbuhnya itu di atas Bebatuan ya Luar biasa Nah ini Kalau kelihatan dari kejauhan itu Benar-benar Bagus banget guys Nah ini Tekstur bebatuannya Seperti ini Coba lihat Nah Tuh Dan ini pemukiman Warga Mekah ya Ini nyampe ada yang Di lereng gunung Luar biasa Dan di pemukiman ini Banyak biasanya Orang Indonesia Yang tinggal disini Bermukim disini Dan sekarang kita Zoom Para jamaah umroh Yang baru pulang Dari Masjidil Haram Ini kawasan Mispalah Masya Allah Dan sekarang menunjukkan jam Setengah delapan pagi ya Cuacanya sangat cerah sekali Sekarang kita Coba kesana Uh Karena cucuk eh Ini harus hati-hati Takut Banyak paku juga ya Nah ini Pepohonan seperti ini Itu berduri guys Hati-hati Seperti daun ini ya Apa Yang sering pakai udud Mataharinya Coba saya mau jalan Ke arah mana ya Atau ke arah sana Nah kita lihat Disini Masya Allah Barakallah Ini benar-benar Menghijau ya Tadi Kang Aman Ke arah sana tuh Jalannya Saya akan coba Naik kesini nih guys Lihat tower jamnya Masya Allah Jadi Di akhir tahun 2023 ini Kota Mekah Selalu diguyur hujan ya Dan ini Wallahu'alam Tanda-tandanya Akhir jaman Ataupun Tanda-tandanya Kiamat ya Kita gak tahu Yang pasti Ya ini buktinya Sekarang Kota Mekah Di pegunungannya itu Semakin menghijau ya Luar biasa Lihat Masya Allah Masya Allah Yang aman Kemana ya Ke sebelah sana Mungkin Kalau kamarnya Kesana Black leak guys Coba kita Kesini Cari Cari Pemandangan Yang Indah Ternyata Disini Ada mobil Juga nih Guys Tower jamnya Masya Allah Ternyata Barakallah Disini Tempat parkiran Mobil Ternyata Di puncak Gunung Mobilnya Mewah Mewah Ternyata Disini Tempat Naruh Mobil Hulat Masya Allah Ternyata Barakallah Nah Ini yang Tempat Ada Tudungnya Ini Tempat Sniper Sniper Di Arab Ketika Ada kunjungan Raja Ini Ditempatin nih Tempat Tugasnya Sniper Disini Tempat Strategis Ini Kalau musim Haji Disini Dijaga Dan Dan Lihat Masya Allah Oke Sekarang Kita Turun Lagi Ransu Teman Teman Lihat Masya Allah Tabar Barakallah Kota Mekah Begitu Sangat Indah Sekali Apalagi Kita Kesininya Di Pagi Hari Masya Allah Luar Biasa Musim Dingin Di Arab Saudi Itu Biasanya Di Bulan Oktober Oktober November Desember Nyampe Biasanya Februari Ya Ini udaranya Seduk Banget Guys Masya Allah Mantap Kita lihat Disini ada Kepala Ngebil Kodesa Kepalanya Ditaruh Disini Lewat Mana Coba Lihat Kesini Coba Lihat Ternyata Di Balik Megahnya Tower Jam Itu Banyak Pengukiman Orang Arab Dan Rumahnya Itu Merah Merah Seperti Ini Belum Di Playster Belum Di Aci Itu Lihat Di Sebelah Sana Juga Yang Merah Merah Masya Allah Oke Sekarang Saya akan Lanjut Lagi Kesana Nah Ini Itu Di Atas Pegunungan Nah Jadi Memang Masjid Al-Kharum Itu Di Bawah Lembah Nah Bagaimana Menurut Teman-teman Semuanya Jika Kota Mekah Telah Menghijau Apakah Ini Tanda-tandanya Akhir Jaman Ataupun Tanda-tandanya Kiamat Silahkan Komentar Yang Pasti Memang Kita Itu Hidup Di Era Akhir Jaman Karena Nabi Kita Pun Nabi Akhir Jaman Jadi Tidak Ada Nabi Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Kalau Tanda-tandanya Kiamat Wallahu Alam Kita Tidak Tau Karena Kiamat Itu Tidak Tau Kapan Terjadi Yang Pasti Sekarang Kota Mekah Itu Sering Diguyur Hujan Dan Ini Hasilnya Ternyata Ketika Kota Mekah Diguyur Hujan Masya Allah Tabarok Allah Rumputan Pun Tumbuh Di Atas Bebatuan Arab Dan Itu Di Bawah Lihat Para Jemaah Umroh Ini Hotelnya Aldiwan Ajiyad Pojok Itu Oke guys Mungkin untuk video kali ini Cukup sekian Terima kasih Buat teman-teman Yang selalu setia Menonton video-video saya Saya selalu mendoakan Mudah-mudahan Kalian sehat selalu Dimudahkan Rizginya Dimudahkan Segala urusannya Dan mudah-mudahan Bisa melaksanakan Ibadah Haji Dan Umroh Saya Bu Man Undiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Di subscribe Bawahmatullahi